Oke halo what's up guys, balik lagi bersama gue, Sifon The United Channel, Budi Builder Jadi sekarang ini kesempatan yang kali ini, gue mau jawab pertanyaan temen-temen yang udah ditanyain di instagram gue Jadi untuk temen-temen yang belum follow instagram gue, jangan lupa di follow Jadi gue akan bikin open Q&A seperti ini seminggu atau dua minggu sekali Dan yang pasti di saat itu terjadi, kalian bisa tulisin semua pertanyaan kalian Dan gue akan pilih beberapa untuk dijawab di kolom story instagram Gue juga akan pilih beberapa untuk dijawab di youtube seperti ini Karena ada beberapa yang menurut gue kalau dijawab lebih panjang, cara ngomong mungkin akan bisa lebih membantu temen-temen semuanya Jadi temen-temen jangan lupa di follow, terus dilihat storynya setiap minggu Ntar gue akan jawab disini Untuk temen-temen yang belum dijawab pertanyaannya, gak apa-apa jangan khawatir Bisa langsung ditulis aja nanti di kolom komentar Dan kita akan jawab satu persatu di kemudian hari Oke, jadi kita mulai aja langsung di pertanyaan yang pertama Gue akan tulis disini pertanyaan Oke, soal body recomposition Temen-temen ada yang nanya nih, kalau misalnya udah lama gak ngegym masih bisa body recomp atau gak Jadi sebenernya temen-temen mungkin hanya ini karena takut nih bisa cepet atau gak bangun ototnya Jadi gini loh, kalau misalnya lu udah lama gak ngegym, katakanlah lebih dari 2 minggu ya Karena kalau dalam 2 minggu itu otot tuh pasti masih ada disitu Dia paling mengecilnya dikit banget tuh pun kalau lu gak latihan sama sekali Tapi kalau seandainya lu masih tetep latihan tuh Dalam waktu 2 minggu itu Mau lu push up doang, otot tuh akan sampai disitu Jadi lu gak usah takut, malah mungkin akan berkembang kalau lu tetep latihan Nah, tapi kalau misalnya lu lebih dari 2 minggu nih lu jadi males Jujur, lu kalau gak latihan dalam 2 minggu itu lu males Maksudnya, lu bisa latihan di rumah kok Squad, squad satu kaki, pull up Atau kalau lu gak ada pull up, lu bisa pakai tas rowing Lu bisa pakai kabel yang murah-murah Lu bisa push up, pakai beban, lu bisa main perut Semua bisa lu latih Jadi, kebanyakan lu kalau gak latihan dalam 2 minggu Mau lu keluar kota atau dimana itu termasuk alisan lu gitu loh Termasuk lu emang udah jadi males, itu udah titik Nah, jadi gimana kalau misalnya lu udah 2 minggu begitu terus lu gak latihan Otot lu akan mengecil Seperti yang kalian tau Nah, di saat itulah kalau misalnya lu latihan lagi Ada yang disebut namanya muscle memory Jadi maksudnya tuh otot-otot yang dulu pernah lu punya Itu bakal balik lagi gitu loh Bakal balik dengan cepat Karena dulu udah punya Udah pernah punya gitu, otot tuh udah ada disitu Jadi, tiba-tiba dia bakal balik lagi ke posisi awal Nah, baliknya seberapa cepat Nobody knows Yang penting lu sudah latihan Yang penting lu sudah mencukupi nutrisi Tapi gue kasih indikator yang mudah Seandainya misalnya lu tadinya bisa 100 kg bench press Terus tiba-tiba lu gak latihan Katakanlah 6 bulan Terus pas lu bench press ini lu cuma bisa 60 kg 10 reps Nah, di saat lu tiba-tiba udah bisa 100 kg lagi 10 reps Jadi sama dengan yang dulu Bisa dibilang 100% otot itu udah balik Jadi segambang itu Kali kita pakai angka aja Dulu bisa 100 kg 10 kali 6 bulan gak ngegym jadi 60 kg doang 10 kali Yaudah, lu latihan aja terus Sampai tiba-tiba lu bisa 100 kg lagi Nah, itu mungkin Butuh waktu berapa lama Kita gak tau Kita gak tau Tapi itu akan lebih cepat daripada Kalau dulu lu belum pernah sentuh 100 kg itu Gitu ya teman-teman ya Nah, jadi itu disebut sebagai body recomb juga Karena apa? Ya, badan lu komposisinya yang tadinya ototnya gak ada nih Ototnya hilang Tiba-tiba balik lagi Gitu Jadi, bisa dibilang kayak Lu yang 70 kg lemaknya 50 kg Tiba-tiba sekarang jadi 60 kg otot 10 kg lemak lagi Gitu Jadi, as simple as dead ya Kita bisa lihat itu yang disebut Makanya rekomposisi Komposisi badannya berubah Ototnya bertambah Kadar lemaknya berkurang Atau ototnya bertambah Tapi lemaknya stabil di situ Pas dilihat berat badannya Pasti akan berubah Dari komposisinya Seperti itu Oke Lanjut ke pertanyaan kedua Oke, pertanyaan kedua Jadi, Bang Gue ada diet Sekarang udah turun 10 kg Tapi sekarang stuck Bang Nah Solusinya apa nih? Jadi Ini sebenarnya pertanyaannya Gue pernah jawab detail banget Di video yang khusus ya Tapi gak apa-apa Gue jawab lagi Karena ini Hal yang memang harus diingetin Ke orang yang berulang-ulang Maunya cutting Terus merasa Belum puas Ke dirinya Merasa belum sixpack nih Gue turun 10 kg Tapi masih belum sixpack Jadi harus dispackin dulu Nah Ini solusi untuk kalian ya Jadi Kalau misalnya kalian sudah stuck Itu artinya Semisal lo udah turun 10 kg nih Dari sini Lo sudah jadi orang seperti ini Tadinya nih Tadinya nih Lo dengan 2000 kalori Lo masih bisa bakar lemak Jadi segini Itu lo dalam kondisi defisit Tapi sekarang Lo sudah jadi orang yang lebih kecil Ingat Ini tadinya lo lebih gede nih 70 kg Sekarang lo udah 60 kg nih Lo jadi orang yang lebih kecil Otomatis Pembakaran lo akan lebih sedikit Karena Gue ulang saya lagi Lo sudah jadi lebih kecil Tadinya ini Kenapa bisa bakar kalori lebih banyak Karena dia beratnya lebih berat Dia kemana-mana dulu Istilahkan bawa dumbbell Kemana-mana 10 kg tuh Di dalam badan Ngapa-ngapain Tidur Kerja Olahraga Semua dia Bawa beban 10 kg Sekarang 10 kgnya udah gak ada Lo jadi orang yang lebih kecil Lo membakar kalori Lebih Sedikit Jadi Kalau seandainya lo Sekarang istilahkan lo Makan kalori tuh 2000 Sekarang Tadinya lo makan kalori 2000 Lo bisa turun 10 kg Dari segini Jadi begini Nah tapi sekarang Kalau lo sudah stuck disini Artinya 2000 itu sudah jadi Kalori maintenance lo Jadi harusnya lo juga udah tau Kalau kalori Kalau berat badan lo stay ya Jadi situ gak berkurang-berkurang Artinya ya itu Maintenance lo Jadi sekarang caranya gimana bang Biar turun lagi Cabut lagi Mas kalori Artinya sekarang 2000 kalori Udah bukan kalori Defisit lagi Udah bukan Kondisi kalori Defisit lagi Jadi lo harus masuk Ke defisit lagi Dengan cara Dikurangin lagi Kalori Itu teman-teman Jadi Kalau kalian Stuck Maintenance Kalorinya stabil 60 kg Gak turun-turun 2000 Ya itu udah Termasuk tanda ya Itu bukan defisit lagi Jadi lo harus cabut Nah itu solusi pertama ya Jadi kalau kalian masih maksa Mau diet Yaudah cabut Lo harus lebih menderita Lo harus lebih lapar lagi Seperti itu Sampai akhirnya lo puas Ketemu titik puas Tapi hati-hati Ingat Lo semakin lo cabut kalori Lo tahu Lo akan semakin lapar Jadi hati-hati Selesai diet Lo sampai tujuan Tapi lo malah gak kuat Kalat Gitu tadi Hati-hati Itu jebakan orang Oke Nah solusi kedua Adalah Kalau seandainya lo nih Udah gak kuat diet Lo lebih Mikirkan jangka panjang Lo tahu Kalau lo akan bisa Tapi bukan sekarang Lo tahu Dalam hati lo Ini yang Paling gue saranin Itu adalah Lo go Kalori maintenance Atau lo go Lean bulking Jadi misal lo udah Jadi 60 kilo Nah dari sini Lo mau Naikin kalori lo pelan-pelan Naikin terus 200 kalori per minggu 200 kalori per minggu Tapi Gue mau berat badan lo Stabil di 60 kilo aja Atau paling gak Lo lean bulking Jadi naiknya cuma Setengah kilo Per bulan Atau per minggu Setengah kilo Jadi Kalau misal per bulan Setengah kilo Berarti 4 bulan Lo naiknya 2 kilo Kalau lo Setengah kilo naiknya per minggu Itu artinya Dua bulan Eh Sebulan Naik 2 kilo Di atas selalu jangka panjang Tapi inget Kalau lo Bukan pemula lagi Lebih mending lo Mainnya yang pelan Yang gue bilang tadi Sebulan Setengah Satu kilo Itu udah bagus banget Nanti Kalau misal lo Sudah Naikin kalori pelan-pelan Nanti kalori lo Bakal jadi makin banyak Dari 2000 kalori nih Jadi 3000 lagi nanti 3000 Lo punya otot Lebih banyak juga Nah Di saat itu Baru lo cutting lagi Gitu Jadi mungkin Mungkin pas lean bulking lo Lo akan makan waktu itu 8 bulan Satu tahun lagi Tapi Di saat itu Badan lo Belum tentu akan jadi lebih jelek Karena apa Otot lo makin banyak Tapi lemak lo makin sedikit Dan lo Bisa makan lebih banyak Jadi lo Lo gak menderita deh Kalau pilihan yang tadi Yang sebelumnya itu kan menderita Karena lo Defisit lagi Makin dikit Kalau yang ini gak Badan lo bisa jadi Mungkin ya Lemaknya nambah dikit Tapi ototnya nambah banyak Jadi pas lo cutting Setelahnya Jadi lebih gampang Badan lo lebih bagus Dan Ya sudah Tujuan lo makin lama Makin deket Makin tercapai Dibanding Lo maksa Terus lo malah gagal Dan naik lagi gedut Itu lo malah Bisa jadi makin jauh Dari goals yang lo mau Oke Jadi itu solusinya Ada dua Lanjut Cabut kalori defisit lagi Atau Pindah haluan Ke Balking Ingat lo udah turun 10 kilo Itu udah bagus banget Jadi jangan dikacauin Biasa kacau tuh Malah naik lagi Ke posisi awal Terus malah jadi lebih gendut Nah itu yang lo mau hindan Oke Semoga bisa membantu Oke Bang gimana nih Cara menentukan Bracing Atau Pake belt Pas saatnya Itu cover aja Jadi Sebenernya gini Kalau lo bodybuilding Terus lo penggemar kaki Yang pengen Mainan free weight Main squat Squat Smith machine Itu Kalau bisa lo pake belt Karena Kalau misalnya lo gak punya belt Kan namanya beban lo ditaro sini ya Terus pas lo turun Itu Lo harus punya kemampuan Bracing yang kuat Karena kalau enggak Lo lost Lo pas ngedorong kaki lo masih kuat Tapi perut udah gak kuat Perut lo udah Udah bengok-bengok kemana-mana Gitu loh Itu yang dibilang Makanya Belt itu membantu lo Menghindari cedera Karena apa Kalau misalnya Lo dipasangin beltnya Lo ditekan Itu pas lo turun ke bawah Tanpa lo sadari Perut lo akan kenceng Karena apa Lo lagi ditekan Lo boleh coba sendiri Tapi kalau seandainya Lo lagi pake belt Tapi lo gak bracing juga Lo tetap ngasah Lo gak nafas Atau segala macem Tetap aja Lo akan cedera Jadi dibilang membantu Menghindari cedera Sebenernya Enggak juga Sebenernya Jadi tergantung Tetap kalau misalnya Lo bisa menguasai Kemampuan bracing itu Tanpa belt pun Lo akan bisa Nah tapi Kalau lo lagi mau latihan Fokus main kaki Tapi lo gak ada belt Kadang-kadang kan Udah main kaki aja berat Lo udah harus Masih bracing lagi Kadang tuh otaknya Jadi susah gitu Jadi gak fokus Makanya itu Belt bisa membantu lo Jadi Ditanya Kalau kapan nih Pake belt Ya pas lo melakukan Gerakan free weight Yang badan lo ditimpa Atau badan lo Membutuhkan Kemampuan bracing Lebih sering Lebih serius Seperti Gerakan-gerakan High reps Pas squat Gerakan high reps Pas deadlift Gerakan Pas lagi overhead press Karena apa Beban lo Harus lo tahan Pake perut Lo lagi berdiri Kecuali lo lagi duduk Nah seperti itu ya Jadi Apakah Belt itu wajib Kalau misalnya lo main free weight Kemungkinan besar Akan sangat membantu lo Tapi kalau lo gak main free weight Lo main elet press Machine press Untuk shoulder Lo gak butuh belt Sama sekali Jadi Tetap aja Yang penting lo bisa latih bracing Lo gak butuh belt Tapi kalau Beban lo sudah berat Kemudian belt Akan sangat membantu lo Karena lo gak usah pusing Untuk Terlalu Ngefokusin otak lo ke bracing Lo bisa fokus ke Tarik nafas Terus lo Tinggal doang Seperti itu Jadi Jangan salah Kalau belt dipake terus-terusan Itu pasti dia pake beltnya Gak bener Karena belt Kalau lo pake terus Itu ngap bro Karena sini lo lagi diteken Lo mau nafas aja susah Lo pas nafas kan Maksudnya perut tuh Lo gak bisa nafas gitu Jadi kalau lo cuma pake disini Iseng ditempelin terus Itu udah ketauan tuh Itu lagi gak dipake dengan bener Oke Sampai sini aja videonya Jadi gue jawab 3 pertanyaan Yang perlu dijawab yang panjang Kedepannya mungkin kita akan jawab pertanyaan yang lain lagi Jangan lupa langsung di follow aja instagramnya TikToknya juga Kalau belum komentar juga di youtube Gak apa-apa Ntar kita pilih salah satu Untuk kita jawab Dan yang pasti Jangan lupa kalau butuh online coaching Ada di link di bawah I'll see you guys next video Bye-bye Stop I'll see you guys next video I'll see you guys next video